Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kayu sengon Semangat pagi Kita sekarang di gudang Kita akan melihat Kayu sengon yang baru datang tadi malam Kita akan melihat Banyak disini kayu sengon Saya lupa berapa jumlahnya Intinya sudah datang Jumlahnya itu Lebih banyak dari yang kemarin Soalnya kita stoknya lebih banyak Karena pemesanan juga lebih banyak Jadi untuk pemesanan teman-teman sekalian Ayo segera Segera dipesan Karena stok kita juga masih banyak Kadang-kadang stoknya ini kita tidak sampai kapan Karena pemesanan untuk bulan-bulan ini pun juga banyak Jadi segera kita pesan Kita masuk dulu Kita masuk ya teman-teman Oke Disini kayu-kayunya baru datang Teman-teman Ini kayu yang lepas Dari ikatan Ini baru datang Teman-teman Kalau ini Sebelah sini adalah kayu yang sudah jadi kemarin Masih dalam proses ya Masih finishing Ini belum ada tutupnya Oke ini kayu-kayu yang baru datang Lihat teman-teman Mulus, putih, bersih Ini kalau kayak gini Ini biasa teman-teman Ini berarti bukan kayunya ya Ini memang Setiap kayu itu kan ada Jamur-jamur Atau apa Nah ini memang betul Tapi sisi selainnya itu Masih bersih Mulus teman-teman Masih bersih Mulus Tidak ada bekas Paku Tidak ada bekas Apa namanya Ditarik Patahan Tidak ada Mulus semuanya teman-teman Ini mulus Murni Mulus Si kayu baru datang Tadi malam Lihat Ini stok yang pertama Disini Ini yang stok Yang kemarin pun Nah ini gak ada Ini yang baru juga Baru semua Kamu kemarin Tidak sedikit Tinggal beberapa patang Ini sudah disini Sudah Full lagi Oke Ini kayu 4 meter Teman-teman ya 4 meter Panjang sebanyak ini 4 meter Dari sana Ke sana Serot Ini 4 meter Lanjut Teman-teman Ini ada kayu 3 meter Dan ini yang diikat Dan habisnya kita diikat seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 4 9 10 10 ya 10 ikat Untuk 1 kayak gini Oke 10 ikat Biasanya itu 125 batang Ya 120 batang Berarti 120 batang Itu 1 gig Oke teman-teman Ini sekitar Sekini ada 10 Lihat Ini sampai ke bawah Yang 3 meter Dari atas sini Teman-teman Oke kita review ya Dari sini Sampai ke bawah Teman-teman Disini ada Wah banyak Saya juga belum lihat notanya Karena tadi malam itu Mereka datang Sekitar Jam Ya 9 10 Selesai itu Ketika sampai jam 12 Malam itu belum Masih Proses penurunan Oke Jadi sangat banyak Teman-teman Disini juga Wah sampai sini Teman-teman ya Oke Sampai-sampai sini Bisa dilihat Sampai sini Dan ini Yang untuk ini Ini adalah hasil karya saya Untuk peti Peti-peti telur Ataupun buah Ini teman Ada 4 disini Yang sudah saya jadi Yang sudah buat Yang saya buat sendiri Ini pemesanannya Mas Ilham Sudah jadi 4 Maksudnya 5 sih Tapi yang 1 Saya buat contoh Hari ini Saya akan Sekarang lagi Untuk yang ke-6 Jadi sehari Saya satu Karena Yah Ini adalah sambilan saya Tapi kalau untuk Kayu pembuatan Apa ini namanya Kaca Peti kaca Inilah tugas utama Oke Kita lanjut Masuk ke Ruangan dalam Di ruangan dalam ini Teman-teman Ada lagi teman-teman Disini ya Sama Seperti tadi Ini Panjang kalinya Sekitar 3 meteran Lihat ya Dari sini Kesono Oke 3 meter Masih diikat Teman-teman Lihat semuanya Masih berbentuk Ikatan-ikatan Pasti dibungkus Setelahnya ya Belum kita unboxing Kita preteli Apa namanya Ini Tali rafianya Masih baru Kalau yang disana Yaitu bekas yang kemarin Ini bekas yang 3 meter Yang kemarin Itu tinggal segini ya Tinggal segini teman-teman Kita tambah lagi Yang baru disini teman-teman Jadi Stok kita masih melimpah Teman-teman Di depan Yang 3 meter Yang ini 4 meter teman-teman Oke Lanjut ke bagian dalam teman-teman Disini juga masih ada kayu Potongan-potongan teman-teman Disini ada kayu keras lagi Maaf ini gak ada lampu ya Makanya Disitu itu ada kayu yang keras Itu untuk sandaran kaki teman-teman Itu besar banget segini Sekitar berapa sendi ya Kita hitung ya 5 atau 6 cm Gitu Tidak tebalnya Tinggini Disini ada potongan-potongan kayu Yang Nanti kita gunakan Untuk membuat peti Apa namanya ini Peti box Untuk buah dan telur Ini itu disini teman-teman Disini Ini juga masih ada Ini kayu-kayu yang Lebih tebal lagi Ini juga Di dalam masih ada Stok kita Terus di depan Belakang sana masih ada Jadi stok-stok kita masih ada disini Ini kayu-kayu yang potongan-potongan yang Biasanya Nanti kita pakai Untuk Apa namanya Kayu telur dan buah Dan juga disini teman-teman Kayu telur dan buah Kita ambil dari sini teman-teman Nah ini potongan-potongan ini Yang langsung dipotong Nah ini teman-teman Lihat Ini mesinnya kita disini Lihat potongnya Jadi saya bawa Ini kayu selonjoran ini Yang panjang sekitar 4 meter Dan 3 meter ini Kita potong disini Mereka teman-teman Kita sudah dipotong Jebret Nanti disini sisanya Nah sisa tadi Kita taruh disini teman-teman Taruh disini Ada yang taruh di belakang sana Ada yang taruh di dalam sana Dan juga ada yang taruh yang Kiranya kurang layak Banyak pecah-pecahannya itu Banyak patahannya-patahannya itu Kita taruh di luar sana teman-teman Di luar nanti kita juga review Oke Nah ini di utang samping lagi kita Ini panjang lagi 4 meter teman-teman Jadi tambahan yang di depan sana Ditambah yang disini teman-teman Ini panjang 4 meter Jadi kita mainnya di angka 4 meter sampai 3 meter teman-teman 3 sampai 4 meter teman-teman Ini Masih baru Kinclong putih Mulus bersih Tidak ada noda Tidak ada bekas apapun Masih baru Baru dipotong Sekali lagi Kalau seperti ini teman-teman Ini bekas Bisa jamur atau kerak-kerak Atau gimana Yang penting ini bukan Hasil dari Pabrik ya Ini karena mulus Asli seperti ini Ya biasalah Barang semua tidak ada yang Mulus Tidak ada yang rapih Ada yang catat sedikit ya Tidak ada Kayu yang tak retak Atau tidak ada Kayu yang ada Jamur-jamurnya Seperti itu Ya Jadi ya Segera pemesan Segera Langsung Dipesan Di Saya Oke Whatsappnya nanti Saya terbit Oke teman-teman Seperti itu Dan ini Kita buat Kayu Untuk Peti Box telur Dan ini Kita review Nanti Setelah ini Oke Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kayu Sengon Semangat pagi Jos Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.